Intro Assalamualaikum Assalamualaikum Hai semua Welcome back to my channel Di video kali ini Aku bakal ngebahas Gimana sih cara membuat teks Dibalik objek Menggunakan aplikasi KineMaster Perlu kamu ketahui Pada editing kali ini Hanya bekerja pada video Yang memiliki kontras tinggi Yang mana pada area bayangan Terlihat gelap Sedangkan pada background Memiliki pencahayaan Yang cukup terang Oke Dan langsung aja Kita buka aplikasi KineMaster Langkah pertama Kamu bisa membuat project baru Atau jika kamu udah punya project Silahkan gunakan projectmu sendiri Tapi disini aku udah punya project Jadi aku gak perlu buat lagi Oke disini aku telah Mengimport 2 footage Yang akan dipake pada tutorial kali ini Kemudian kamu masukin teks aja Di menu layer Lalu pilih teks Lalu ketik aja teksnya Sesuai dengan ide kalian Klik ok Kemudian scroll ke bawah Dan non-aktifkan shadow nya Kemudian kamu bisa mengubah Gaya font nya Di icon font ini Nah jika kamu ingin Menggunakan font Selain dari bawaan KineMaster Kamu bisa klik icon store Di pojok kanan atas Disini KineMaster menyediakan Banyak font yang kamu bisa download Tapi sebagai contoh Disini aku menggunakan font Dari bawaan KineMaster Yaitu Roboto Black Klik centang Kemudian kamu bisa Panjangin durasi font nya Kira-kira seperti ini Kemudian kamu bisa Perbesar font nya Atau scale up Nah supaya teks tersebut Berada di balik objek Caranya gampang banget Jadi kita klik layer teksnya Kemudian scroll ke bawah Dan kamu akan melihat Blending atau padukan Kemudian kita ubah Blend mode nya Dari normal Menjadi overlay Ini tidak membutuhkan Versi premium Tapi Jika kamu lihat Tekst tersebut Masih terlihat Benturan dengan Foreground nya Untuk mengatasinya Gampang banget Jadi Kita tap videonya Lalu scroll ke bawah Dan kamu akan Melihat adjustment Kemudian kita Naikin kontras nya Di bagian tengah Kita naikin Secukupnya saja Disini aku akan Menaikkan menjadi Sekitar Plus 100 Jadi teks tersebut Terlihat tidak nabrak Dengan foreground nya Dan klik centang Oke Kemudian aku ingin Menambahkan animasi masuk Di in animation Lalu pilih fade Supaya teksnya Terlihat memudar Begitu juga Untuk out animation Dan jadi Hasilnya seperti ini Oke Kemudian aku ingin Mencoba menggunakan Footage yang kedua Yang dimana Footage ini Tidak terlalu kontras Caranya sama Tapi kita hanya Mengotak atik sedikit Oke Kita duplicate Supaya kita Gak repot bikin lagi Kemudian Geser teksnya Ke footage yang kedua Dan aku bakal Mengubah teksnya Nah seperti biasa Kita bisa naikin Kontras videonya Karena teksnya Bertabrakan Dengan orang yang berjalan Oke Kita naikin Kontrasnya Di adjustment Disini Aku menaikannya Menjadi Plus 100 Tapi Jika kamu lihat Tekst tersebut Masih terlihat Belum sempurna Karena terlihat Seperti Efek negatif Untuk mengatasinya Gampang banget Jadi kita klik Layer teksnya Lalu klik Icon titik 3 Di bagian kiri Dan pilih Duplicate Dan setelah itu Kita pilih Salah satu Layer teksnya Dan kemudian Kita pilih Alpha atau Opacity Disini kita turunkan Secukupnya saja Disini Kalau udah 70% Udah lumayan putih Dan Klik jentang Oke Jadi hasilnya Seperti ini Jadi basicnya Seperti itu Kamu tinggal Masukin teks Kemudian ubah Blend Mode nya Dari normal Menjadi overlay Dan jangan lupa Kamu naikin Kontras videonya Supaya Tekstnya Tidak teberakan Dengan subjek Oke Dan langkah terakhir Kamu bisa Kembangkan lagi Atau kamu bisa Export video ini Untuk dijadikan Story Dan lain-lain Tapi untuk story Ukurannya 9 banding 16 Klik icon share Di bagian kiri Lalu atur Resolusinya Dan export Oke Sekian dulu videonya Terima kasih Banyak udah nonton Jika kamu suka Dengan video ini Silahkan tinggalkan like Jangan lupa buat share Comment dan subscribe And see you again next video